Hai seluruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di seluruh raya Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan buat gua selalu berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia otomotif teman-teman dan subscriber semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita semua ya dan dilanjatkan setelah urusannya Amin jadi hari ini adalah di pertama gua nge-vlog ya ya apabila ada kesalahan gua dalam berkata-kata ataupun berkendara gua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Nah seperti yang teman-teman lihat ini kanan dan kiri gua itu kempun ya kebun sawit Nah sekarang gua tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit tepatnya di daerah Riau dan ini adalah jalur utama atau jalan utama dari rumah menuju tempat gua mencari napkah Alhamdulillah guys ini sawitnya berhektare-hektare ya luasnya kalau sekali panen bisa puluhan juta nih guys Alhamdulillah banget ya tapi saya itu punya bukan punya gua ya punya orang nggak cuma cuma bisa berakan-akan punya kebun seluas itu tapi bodo amat lah punya orang kalau kali ini gua mau ngebahas tentang ereking guys bukan mengebahas tentang kebun orang guys jadi kondisi jalannya itu kayak gini guys masih banyak jalan-jalan berlubang ya kayak gini kondisinya mungkin nggak sebagus tempat teman-teman semua ya nah di daerah ini mungkin sebabnya banyak orang yang tahu ya daerah Riau karena ini bukan di area bukan di bekan barunya tapi ya sebelum bekan baru kalau dari Jambi nah guys kali ini gua mau ngebahas tentang ereking yang gua pakai sehari-hari yaitu ereking ini ya nah ini adalah ereking tahun 2008 yang gua beli itu tahun 2018 yang lalu ya guys gimana kondisi waktu gua beli itu masih standar ya sewaktu masih ada speedometer lampu lain lampu besar lampu upload rrang dan lain jombangnya blablabla tapi biar berstandar tapi biar gue standar motor ini enggak 100% original ya karena motor ini sebagian partnya udah ditukar dan dicat ulang masih penjual sampai sekarang belum sempat saya ajar lagi guys lalu guys karena keterbatasan dana guys dan karena bosan ini motor udah gua betelin aja jadi tampilan sekarang tuh kayak gini guys nah itu style brutal namanya kalau nggak salah ini biar kayak di YouTube YouTube itu loh jadi di area stang ini sebagian udah saya gangpli ya guys nggak kayak bawaannya lagi udah saya prevailing speedometernya udah saya topot-topot semua guys tahu nah di sebelah kiri ini ada si jalu atau stabil stang ini bukan bawaannya ini cuman bikinan nah di sebelah kiri gua ini ada si jalu atau stabil stang ini bukan bawaan motor ini bahannya ya dari karet gua ambil dari sandaran joh L300 guys nah jadi bahannya tuh kayak gini ya karena nggak dipakai ya jadi gue ambil aja terus di bagian tuas kopling masih bawaan handle e-handle apa nih saklar atau holder juga masih bawaan guys nih masih bawaan motornya kemudian kabel kopiknya juga masih di bawahnya guys nah kemudian di stangnya sendiri ini gua tukar pakai yang warna hitam nah ini punya ranking kalau nggak salah punya ranking Cobra tahun 93 tahun berapa gitu ya nah ini berfungsi banget guys buat nge nah stang ini tuh berfungsi banget buat mengurangi getaran dari mesin ya guys jadi apabila ada teman-teman yang getar kuat nah itu ini bisa berfungsi banget ini recommended banget guys kalau mau kayak stang ini guys ini kan original ya nah stang ini nih belum ada lubang buat sejalu ya jadi gua bikin itu ditanggulku sekitar Rp20.000an guys nah stangnya sedangkan stangnya sendiri ini gua beli sekitar Rp85.000an gua beli di online shop guys kemudian di pencubi stang ini saya memakai racer kemudian di bagian stang ini saya memakai pencubi racer ee merek yamaha ya kenapa saya beli merek yamaha karena merek yamaha itu PNP atau klub MP jadi nggak perlu roba-roba lubang-lubang bautnya lagi udah langsung bisa dipasang guys kemudian di pintu bautnya sendiri ini cuma tempelan ya guys baut aslinya itu masih ada di bawangnya cuma tempelan bikin tampang banget bikinnya guys kemudian di bagian kunci ini kuncinya masih bauan ya guys nah karena yang aslinya itu pecah guys jadi gua bikin pakai fiber dibentuk kayak gitu ya guys kasih tinta warna merah sedikit biar ada coraknya guys kemudian di depan kunci ini ada lampu switch on ya ini bikinnya gampang banget ini pakai artrik karena lampu LED warna hijau guys di bawah sini guys nah cara bikinnya ada di video gua sebelumnya ya guys kemudian lampu depannya sendiri gua pakai lampu petak-petak yang kayak gini ya guys nah kayak gitu itu gua beli murah juga sekitar 100.000-an kalau nggak salah guys nah kemudian racennya sendiri itu saya beli kita 75.000 kemudian di bagian kanan ini ada master ya Master masih bawaan guys masih kemudian sarung gasnya ini saya tukar yang biasa ya guys ya mirip-mirip gitu kemudian sarung gasnya sendiri ini saya tukar yang biasa ya guys nggak bagus-bagus amas ya dan di kabel gasnya sendiri atau ini apa namanya nih ini gua tukar pakai gas spontan ya Nah buat teman-teman yang ingin beli gas spontan saya sarankan buat beli yang ada berengnya kayak ini karena kalau yang ada berengnya ini dia cenderung lebih ringan dan cepat mutar baliknya nggak seret-seret lagi guys nah kemudian di bagian tanki ini guys ah tinggi bentar ya Nah kalau spontan ini sendiri gua beli itu sekitar 85.000-an jadi di area stang ini nggak ada yang wow nggak ada yang mewah ya ini mau dibawah 100.000-an semua dan sebagian apa itu bikin sendiri kemudian di bagian tinggi ini ini adalah cover tanki nya ya yang lebar nih nih ini ya ini gua bikin sendiri ya pakai akrilik tebal 2 mili warna ikan ya guys karena cover yang aslinya itu rusak di bagian kunci sini jadi nggak bisa dikunci lagi ini saya tukar saya bikin saya lem pakai double tip tempel aja disini udah beres kemudian di bagian tutup minyaknya ini juga masih bawaan guys kemudian di bagian tutup minyaknya ini juga masih bawaan guys cuman ini kan udah di saya bikinkan tutup pakai akrilik saya bikin motif lambang backhand dan tutup bawaannya itu masih ada guys nah bisa teman-teman lihat sebentar ya guys ini ada simon 4 nih bahaya kali guys nah kemudian di bagian ini bisa teman-teman lihat ini ini kan motif batman guys nah kemudian dia ini tutup aslinya sendiri masih ada guys oke sekian video dari gua semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua saya akhirnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raja kemudian Mohon maaf ini kita gak bisa gaspol-gaspol dulu ya ini kira-kira jalan 100 km per jam nggak kira-kira nggak bisa lebih dari karena ini ada masalah di bagian koplingnya ini agak sedih belum sempet gua bongkar lagi namanya juga mesin dipakai sebentar nanti kita ngerusak nggak tahu kan ya 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 Terima kasih.